Ini kan makanan masyarakat, dari kelas bawah menengah sampai atas pun kan itu masih masuk. Untuk sekarang pabrik tau dalam kondisi krisis ya karena emang bahan bakunya naiknya drastis. Jadi kita juga emang selaku pemilik pabrik tau sekarang pakenya udah jurus bertahan lah. Entah apa dasarnya sekarang ini harganya bukan tiap tahun naik, hampir tiap hari. Setiap kita beli ke Dele hari ini naik 100, besok naik 50, besok naik lagi 100. Sampai sekarang angkanya sudah berkisar di pasaran 11.500. Gak tau sampai kapan mau naiknya sampai berapa kita gak tau. Yang jelas untuk mengantisipasi biar kami masih produksinya berjalan tanggal 21, 22, 23 kita akan melakukan pembuang produksi. Mungkin skalanya masih kecil, ruang lingkupnya jamur tetap ya. Tapi kalau harga naik terus mungkin senusantara. Biar untuk konsumen yang beli tahu itu tahu bahwa bahan bakunya sudah naik. Kita mau menaikkan harga untuk konsumen ya dengan sangat terpaksa ya. Tapi kita juga kan gak bisa langsung hari ini naik, hari ini di pasaran kita naikkan gak bisa. Karena itu kan kekompakan dari pengrajin tahu. Karena selama ini kan buluk sudah gak nangani geril lagi. Kita juga belinya di toko-toko. Sedangkan harganya di toko-toko. Itu variatif lah, gak ada patokan di situ. Untuk mencari bahan baku yang kualitasnya bagus. Itu agak kesulitan. Sekarang sudah harganya melambung tinggi. Kualitasnya pun sampai sekarang jauh dari kata bagus lah. Kalau dulu mungkin 11 kilo untuk tahu kuning, kotong. Itu bisa jadi 5 papan antara 500 pis. Untuk sekarang kondisi normalnya 11 kilo itu paling jadi 450 pis. Jadi sudah harganya naik, kualitasnya pun menurun.